Halo semuanya kembali lagi di Vanseretroni.com dan selamat menonton video kali ini kita akan belajar lanjutan dari basic Arduino dimana sudah masuk pada belajar tentang input dan output nah sebelum itu jangan lupa kalau kalian ingin berdonasi di channel youtube ini kalian bisa klik di link deskripsi di bawah ada link sawerya atau di website dengan menggunakan QR code dengan mengkliknya kalian bisa berdonasi dengan menggunakan gopay, dana, link aja ataupun ovo sangat mudah dan gak ribet jadi kalian akan membantu channel ini untuk perbutuhan proyek-proyek selanjutnya teman-teman jadi terima kasih kita lanjut ke pemrogramannya oke lanjut dimana setelah ini kita akan belajar output terlebih dahulu jadi di Arduino jangan lupa buka referensinya ya teman-teman setelah itu masuk di bagian referensi kemudian di referensi itu terdapat namanya digital pin-pin-pin mode nah ini digital.io ya function digital.io ya teman-teman disini ada ya teman-teman nah disini pin mode digital word digital read nah ini kita akan belajar nanti kemudian ada analog read analog word itu kita akan belajarin juga oke disini kita akan menggunakan apa itu nilai misalkan serial monitoring dulu ya kita biasa ini lebih lanjut itu kita selalu mendeklarasikan serial begin kenapa kalian untuk memonitoring nantinya data-data yang kita gunakan oke seperti ini teman-teman kemudian kemudian untuk pembuatan output itu jangan lupa pin mode terlebih dahulu jadi di setup kita membutuhkan deklarasi pin sebagai output jadi ada perintah pin mode disini ada ya di referensi udah ada pin mode jadi pin mode nah pin berapa teman-teman pin berapa misalkan pin 13 karena pin 13 terhubung langsung dengan led ya lednya arduino uno tentunya pin 13 sebagai output ya seperti ini teman-teman nah itu save kebiasaan save setelah pin mode kita akan nyalakan misalkan di jalankan disini pun bisa digital word itu bisa teman-teman jadi kalau kalian misalkan digital digital word gini ya teman-teman 0 misalkan kayak gitu eh apa 13 bagi apa hack misalkan gitu hack itu logikanya berarti 1 atau sama dengan kalau diukur tegangannya di pin tersebut 5 volt atau sama dengan 5 volt ya teman-teman karena tegangan kerja dari arduino ini adalah 5 volt oke kalau kalian delay misalkan kayak gitu bisa juga teman-teman jadi di setup sini aja juga bisa nah kemudian digital word low low atau kalian bisa nulis 1 0 gini juga sama aja tapi aku lebih suka menggunakan hack low biar tahu lebih jelas nah seperti ini teman-teman nah itu bisa nah ini untuk memonitoringnya gimana nah kalian bisa serial atau kalian bisa cek langsung di lampu yang ada di arduino uno kalian itu sudah terhubung jadi pastikan terhubung dengan arduino uno kalian atau nano ya disini saya menggunakan arduino uno eh salah arduino uno jadi kalian bisa coba ini kalau saya coba kalau kalian ingin tampilannya lebih jelas jadi nanti seperti ini ini kita akan coba di serial monitoring ini kemarin ya ini yang sebelumnya serial don't print line kemudian apa digital read 13 nah jangan lupa ya kurungnya disini buka kurung tutup kurung nah ini dikurungin dari yang print ini oke jadi ini setelah kita rubah nilainya hack kemudian kita baca nilainya di 13 serial monitoring biar tahu nilainya sama aja dibawahnya juga coba kita upload harusnya disini nanti 1 0 keluarnya karena 1 0 nah kemudian disini akan tampil 1 1 0 kenapa karena ini dirubah jadi nilainya sudah berubah seperti itu nah gimana caranya kalau ini misalkan kita rubah disini aja ini tapi disini dikasih delay juga ya jangan lupa delay 1 detik kenapa kalau ini nggak dikasih delay delay nanti ini satu detik udah langsung hack lagi karena terlalu kenceng nggak ada bedanya untuk nolnya nah ini kita looping itu akan tampilnya seperti apa teman-teman ini kalau kita upload ini harusnya akan tampil ya teman-teman 1 1 0 1 0 0 nah itu lampu yang ada di pinnya itu akan nyala nah di video ini ini sangat nyala jadi karena nggak tampil memang sengaja tidak saya masukkan web yang saya karena memang biar nggak mengganggu fokus belajar tentang programnya oke oke ini kalian bisa praktekan sendiri harusnya tampilannya sama dengan yang punya saya nah seperti ini ya teman 1 0 ini harusnya logikanya sudah berubah kenapa kenapa kalau nggak di deklarasikan seperti ini ini akan tetap bisa dikompel tapi nggak akan bekerja teman-teman ininya kenapa karena belum dia nggak tahu ini output atau input gitu loh nah seperti itu teman-teman oke oke selanjutnya kita coba tentang nah untuk rangkaiannya kita disini saya nemu jadi menemukan sebuah rangkaian dimana sederhananya seperti ini ya teman-teman ilustrasinya jadi kalau kalian mau menggunakan light sebagai output hanya hubungkan pin pinnya ke light anoda jadi sebelum anoda ini saya sarankan kasih diberikan sebuah resistansi ya jangan lupa dikasihkan resistansi ya resistansi ini ya 1k cukuplah atau itu cukuplah aman sudah sebenarnya kalau untuk efektifitasnya ya kita harus menghitungnya sesuai warnanya lightnya ya sebenarnya dengan tegangan input dan luarannya nah seperti ini ini active high ya teman-teman karena ini satu kemudian kehubung ground jadi jangan lupa belajarin tentang basic rangkaian juga yaitu active high active low dan apa dan input pull up input down itu pernah saya bahas di tutorial apa dulu saya lupa jadi kalian bisa cek di video sebelumnya nah disini tombol disini menggunakan pull down jadi saya nggak suka menggunakan seperti ini karena terlalu banyak resistor jadinya nah di Arduino itu sudah ada namanya input pull up namanya perintah input pull up disini udah ada input pull up jadi kan konstan disini nah disini input output tadi kan variabelnya input output kemudian kalau yang input itu ada input itu berupa seperti ini teman-teman jadi seperti ini ya resistor terhubung ke bawah ke atas jadi memberikan input masukkan kalau tombol belum ditekan itu akan logikanya hack atau satu tapi kalau di tombol ditekan karena ini ada resistansi arus akan mengalir lebih gampang menuju ground jadi lebih kenceng karena disini udah ada resistan kan gitu jadi masuk lebih kenceng ke ground jadi logikanya otomatis MCU agak adalah 0 jadi setelah ditekan agak 0 jadi nanti bisa menggunakan keputusan dimana jika tombol sama dengan 0 pin tersebut sama dengan 0 maka mengapain misalkan nyalakan lampu nambah jumlah dan lain-lain seperti itu teman-teman oke kita coba ya terlebih dahulu ini sudah ya untuk output jadi kalian bisa outputnya sangat sederhana output sangat sederhana banget tapi disini ada output lain dimana ada output namanya analog word analog word nah analog word ini penulisannya seperti ini teman-teman nah ini sebenarnya bisa kalian bisa ini misalkan analog ya nah pin analog kalau di arduino itu analog itu bukan analog input yang digital ya kalau analog output itu adalah pin PWM teman-teman jadi kalau kalian buka arduino uno di google arduino uno disitu ada gambar dimana ada pin pin yang ada gelombangnya ini teman-teman 11 10 9 6 5 3 ya ini ada gelombang ini adalah pin PWM dimana pin PWM bisa membangkitkan pulsa PWM atau pulsa build modulation dimana dia akan mengatur frekuensi dari renggang freku apa itu sinyal datanya yang dikeluarkan nah itu akan mengakibatkan apa itu bisa untuk mengontrol misalkan contoh data-data seperti pin apa itu servo itu bisa nanti pemanfaatnya kita menggunakan library jadi kita nggak akan bahas kompleknya karena nanti yang awam akan ribet teman-teman bahas tentang teknisnya tapi kalau kita akan belajar basicnya kita harapkan untuk materi ini bisa diserap semua konsumsi umum ya seperti itu nah untuk PWM kalian bisa menyalakan misalkan mengatur kecerahan lampu dari lampunya bisa nah itu kita akan menulisnya seperti ini teman-teman nah seperti ini ya analog word dah kita coba aja langsung di analog word dulu ya sebelum masuk ke input analog word jadi disini pin tadi pin berapa pin 11 contoh gitu pin 11 nah kemudian pin 11 disini pin 11, dia akan kita rubah menjadi 255 eh 255 itu 255 jadi nilainya itu 0-255 ya ini nilainya variabelnya bad jadi gitu nah ini fungsinya apa kalau 255 itu berarti sama dengan 5 volt kalau 0 ya 0 volt jadi nanti ringnya tergantung nanti kecerahan diatur dari voltasenya itu yang keluar dari pulsa yang diberikan nah seperti itu teman-temannya ya oke kita coba masukkan nilainya misalkan 300 gitu aja eh 300-100 gitu ya kemudian ini upload ini kalian hubungkan langsung coba hubungkan langsung ini dengan led ya pin ini ke led dengan menggunakan apa itu rangkaian pull up atau pull up active hack ya active hack teman-teman jadi lednya seperti ini susunannya lednya seperti ini ke arahnya anodanya ketemu pin Arduino katodanya ke ground tapi kasih resistor ya jangan lupa nanti jika kalian menghubungkannya dengan seperti ini nilai ini akan mengatur nilai redupnya temen-temen yang redup dari Arduino nya apa itu lednya jadi seperti itu kalau kalian masih masukkan 20 gitu makin redup nanti ya seperti itu ini kita nggak bisa praktekkan tapi secara fungsi ini sudah benar teman-teman ya Jadi kalian bisa uji sendiri karena udah saya sertakan disini demonya minimal udah ada rangkaiannya ya harusnya kalian paham ya temen-temen rangkaian anode dari LED itu apa LED nah LED pin gambar-gambar LED LED pin anode itu yang biasanya kabel ini kakinya yang panjang ini itu anode atau yang di dalamnya ini kecil biasanya yang kecil gini miring gini itu yang kecil anode nya jadi ini yang ke hubung ke plusnya kalau yang di yang pendek itu ke min nya ya temen-temen umumnya seperti itu yang saya ketahui di pasar tapi biasanya ada juga yang komponen yang absurd juga yang seperti itu kebalik mana ada pernah ketemu saya seperti itu Oke saya harap udah paham ya tentang ini nanti untuk untuk bahas tentang servo dan lain-lain ini lebih lanjut untuk ke pembahasan tentang basic library library masing-masing library nanti kita akan bongkar masing-masing library Oke selanjutnya kita akan bahas input ini kita bahak balik kembalikan 13 nya tetap output kemudian disini kita undo aja ya daripada kita nulis ulang jadi undo disini udah nah ini kan udah ini udah setidaknya kita udah dapet ini kemudian tambahin pin mode nah input input semua pin Arduino dari Arduino Uno itu bisa digunakan kecuali Nano yang pin A6 sama A7 itu hanya analog input nggak menerima digital input jadi seperti itu analog input jadi semua pin Arduino Uno yang keluar itu bisa digunakan input maupun output tapi kalau output input khusus itu bisa tertentu tapi input khusus seperti analog itu ya di pin A kayak gitu ya teman-teman Jadi kalian harus mengetahui masing-masing nah contoh seperti ini teman-teman kalau misal ini pin pin ini kita coba masukkan misalkan seperti apa ya pin mode pin mode misalkan pin tiga deh pin pin input underscore out eh input underscore full up ya seperti itu nah seperti ini nah kemudian disini kita harus menggunakan keputusan teman-teman jadi misalkan if ya sebelum masuk ke-if sebenarnya sudah saya bahas sedikit tapi setidaknya nanti lebih kompleknya if dan else itu gimana cara menggunakannya nanti lebih detailnya di pemrogramnya selanjutnya ya teman-teman ini setidaknya di input output kalian harus paham terlebih dahulu input misalkan digital read kayak gitu ya jadi membaca nilai pin digital dari pin tiga apakah sama dengan jadi sama dengannya bukan satu gini ya kalau sama dagangnya satu berarti memindah nilai yang di kanan menjadi ke kiri tapi kalau dua gini membandingkan nilai kiri dan kanan ya kanan dan kiri itu dibandingkan kalau sama maka apa kalau tidak sama seperti ini kalau tidak sama mengerjakan yang disini kayak gitu kalau misalkan kayak gini sama misalkan low jadi kalau nilai ini ya jadi kalau nilai digital read sama dengan pin tiga sama dengan low maka kan awalnya hacken karena input pull up ya awalnya kalau ditekan tombolnya ke ground maka dia akan menyalakan lampu pin 13 tapi kalau tidak melakukannya maka ini di copy juga ini low seperti itu ya oke kita upload dan sambil menunggu saya ambil jumper terlebih dahulu untuk menghubungkannya sudah terupload Oke sebentar sambil menunggu saya ambil jumper untuk ke pin Arduino saya jadi disini saya akan menghubungkan pin kemudian menghubungkan pin tiga ke ground jadi kalian bisa menggunakan model model seperti ini yang ada di sini model seperti ini jadi tombolnya nanti tekan tapi ini dihapus aja ya nggak usah langsung jadi ini masuk ke pin satunya pe ground gitu aja jadi nggak butuh ini kan ke 5 volt ini ke ground ini harusnya ke ground jadi koreksi ini ground perhatikan ini ke ground ini ke pin Arduino karena karena menggunakan ini jadinya nanti harusnya tinggal kebalik nanti harusnya ininya jika tombol ditekan bukan sama dengan Hek ini harusnya bukan lo itu met pembedaan perbedaan dari rangkaian tersebut dengan input pull up tapi di sini harusnya input saja nggak perlu pull up karena apa di sini udah ada pull down-nya gitu perbedaan yuk Kenapa sama lebih rekomendasikan pull up karena tidak memperbanyak komponen resistor besar terhapus cuma tombol masuk ke pin satunya masuk ke ground seperti itu lebih hemat komponen dan enggak memperbanyak rangkaiannya memperibet rangkaian juga seperti oke kita buka serial monitoring kemudian ini kita clear dulu deh Oh ini kenceng banget cuy oke terserah lah nggak apa-apa ini 0 terus ya nilainya jadi kalau saya hubungkan ke ground ini akan menjadikan dia Hek harusnya Hai mana ini hubungan grownya itu satu ya nilainya satu ini kalau saya ground otomatis lampu di pin 13 saya yang menyala kalau saya lepas 0 nah seperti itu ini saya tancapkan lagi Hek kemudian saya lepas nol masukkan lagi Hek nah seperti itu teman-teman ini input dari input nilai input apa itu input digital ya Nah selanjutnya ini bisa sekalian manfaatkan misalkan membuat menu dan lain-lain sepertinya untuk menu kalian bisa langsung saja di kartu di atas udah ada pernah belajarin tentang project-project LCD di menu kalau nggak salah ada apa itu di channel YouTube ini udah adanya tapi kalau kalian masih awam saya sarankan lanjutin input tentang basic Arduino ini terlebih dahulu sampai selesai jadi nanti biar nggak bingung di project-project selanjutnya untuk pembahasan pemrograman lebih intermediate ke ke atas lah lebih mati naik kelasnya Oke seperti itu Oke kita akan masuk ke serial monitor apa itu analog jadi kita hapus terlebih dahulu semuanya kemudian untuk analog tak perlu dideklarasikan jadi enggak perlu dideklarasikan apapun disini pin modenya langsung saja kalian bisa serial jadi langsung serial print lain jadi nyulanya newland run print kebawah langsung aja ketik analog Anda di analog word itu untuk PWM analog read itu untuk membaca sinyal analog ya kayak gitu pin berapa A0 misalkan yang kayak gitu nah kayak gini tutup kurung tutup kurung ketik kita gili aja ya biar enggak Anu ya biar enggak terlalu kenceng nih 300 detik miliseken lah coba kita upload nah kemudian saya hubungkan pin pin A0 saya ini pin A0 saya ya saya ke nanti ke ground sama ke ke apa itu ke nilai ground sama 5 volt gitu misalkan sama 3,3 voltnya perbedaannya apa ini kalau saya enggak saya hubungkan apapun ini dia akan random datanya karena memang dia ditunjukkan biasanya untuk mengambil sinyal-sinyal data nanti kalau kita hubungkan ke 5 volt contoh ke ground dulu deh kita hubungkan ke ground bagaimana nilainya 0 otomatis 0 terus dia dia akan membaca nilai 0 nah ini dia akan membaca 0 rings 0 sampai 1024 atau 23 gitu loh intinya adalah dia akan membaca nilai int atau istilahnya dia akan membaca 2bet ya ya 2bet nilai 2bet kemudian untuk nah untuk dihubungkan ke 5 volt dia akan menghasilkan 01023 nah ini range data inilah yang nanti akan diolah misalkan untuk pembacaan nilai sensor dan lain-lain yang ingin seperti itu kalian bisa membaca kan ini untuk misalkan kita mapping untuk mengatur kecerahan dengan menggunakan potensiometer itu juga bisa menggunakan ini nah Coba kita hubungkan ke 3,3 volt nilainya adalah 674 nah sekitar gitu nah ini adalah range-nya adalah kalau analognya yang berarti nilai 0 volt sampai 5 volt nah nilai tenggangan itulah yang akan dikonversi menjadi digital yaitu berupa nilai angka 0 sampai 1023 nah sampai sini input sudah kita bahas semua yaitu input dari input digital output dulu tadi kemudian analog output yaitu PWM kemudian input digital kita manfaatkan dengan menggunakan keputusan yaitu if-else kemudian dan analog ini analog read yaitu untuk analog input kita bahasnya dengan menggunakan inputan dari tegangan yaitu tegangan 0 volt ground 5 volt yaitu 1023 maksimal ya kemudian 3,3 volt yang ada di Arduino udah ada kan itu 3,3 volt nilainya berubah-ubah jadi nilainya itu berubah tergantung tegangan inputnya nah dari sensor itu biasanya sensor akan mengeluarkan sinyal tegangan berbeda-beda tergantung sensornya misalkan sensor suhu suhu segini dia akan mengeluarkan berapa tegangannya nah itu berdasarkan data sheet nanti dikalkulasi menggunakan apa itu standarnya dari data sheet nya berapa referensinya kemudian diambil dikonversi menjadi nilai misalkan apa itu sensor suhu seperti LM ya sensor LM itu LM35 itu dikonversi analog menjadi suhu berapa derajat celcius nah seperti itu teman-teman semoga bermanfaat untuk video kali ini jangan lupa share atau like subscribe dulu channel youtube ini akan bermanfaat untuk teman-teman kalian jika kalian share see you next time dan bye-bye salam elektronik sub indo by broth3rmax